Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sekarang Lanjut ke Anareg ya Ananesis rekaya disini Sebelum Disini Saya akan membahas mengenai Bab ke-13 Atau ke-14 Di Matkul Anareg Yang ini mengenai Pelanggaran asumsi Auto-korelasi Nah sebelum itu Saya ingin menekankan Disini saya bukan berarti Yang paling bisa Paling tahu semuanya Kita semua asiswa mungkin Teman-teman jauh lebih tahu daripada saya disini Jadi nanti bisa dikoreksi Bisa tolong Kalau ada Sesuatu yang harus diklarifikasi Nanti saya Mungkin dikomentar di Youtube Mungkin teman-teman yang Menemukan suatu kesalahan Bisa langsung Komentar di Youtube Oke Nah Analisis regresi Analisis regresi Yang kita pelajari Dari awal semester Masih ingat ya Masih ingat gambar ini Jadi Rumpus-rumpus Untuk menemukan Estimator Dari regresi kita Yang ini rumpus B0, B1, B2, dan seterusnya Yang kita pelajari selama ini itu Dia dibangun berdasarkan Beberapa asumsi Jadi Dimana kalau misal Asumsi itu Ternyata Dilanggar Atau Asumsi itu salah Sebenarnya populasi kita itu Tidak menggunakan asumsi itu Maka Regresi kita Tidak bisa dipakai Regresi kita Mungkin bisa saja Kalau kita ingat dulu Regresi terapa Regresi itu Ada yang bisa Ada yang punya Regresi Garis Regresi itu Estimator Kalau kita ingat dulu Ini Regresi Jadi Regresi itu Estimator Mengestimasi Rata-rata dari Variable Y Kalau kita ingat dulu Regresi itu Mengasumsi Bahwa Yang pertama Y Nilai dari Variable Y Itu Berdistribusi normal Di setiap nilai X-nya Kalau kita lihat di gambar ini Y itu Distribusinya normal Di setiap nilai X-nya Ketika X-nya tau Y-nya distribusinya normal Ketika X-nya satu Y-nya dan Y-nya juga Distribusi normal Ketika X-nya dua Dia juga distribusinya normal Jadi Dia mengasumsi kan Distribusi dari Y itu Lama Nah Maksudnya Gimana Dia di setiap X Nah Bisa kita punya Data Kita mau mencek pengaruh Umur Dengan Apa Pendapatan Atau Uang satu Uang satu Terus kita melakukan Pengambilan sampel Misal di lingkungan SMA Kita kan Akan menemukan Berbagai macam Anak Dengan umurnya Misal Aku menemukan Umur 15 Terus ada yang 16 17 Terus anak pertama ini Uang satu Satunya 10.000 Ini 11.000 Ini 9.000 Yang umurnya 16 Dia Lebih banyak Uang satunya 13.000 11 Dan yang umurnya Bumain 20.000 Nah Kalau kita Kompokkan Nama X-nya Disini Ada X-nya 15 X-nya 15 Ini Baru Berberapa Saya Bagaimana Misal Kita Melihat Sumpah Populasinya Nah Regulasi Itu Mengasumsikan Anak-anak Yang umurnya 15 Itu Uang satunya Dia Berdistribusi Normal Dan Anak Yang Bumur 16 Itu Diasumsikan Uang satunya Itu Berdistribusi Normal Jadi Yang Paling Banyak Yang Yang Diberata Ratanya Asumsi Pertama Normal Asumsi Kedua Biar Kalau kita Ingat Y Di setiap X Berdistribusi Normal Sebesar Mu I Dan Sigma Kuadrat Nah Asumsi Kedua Adalah Variance Dari Distribusi Y Di setiap X-nya Itu Constan Sebesar Sigma Kuadrat Jadi Variance Itu Tetap Sigma Kuadrat Kita Namakan Asumsi Itu Bumur Skenastis Akibat Dia Berdistribusi Demikian Maka Error Error Berdistribusi Normal Tapi Nil Yang Mal Dan Sigma Sigma Kuadrat Asumsi Yang Ketiga Regresi Ini Dia Mengampar Bahwa Kejadian Satu Dan Yang Lain Tidak Berkorelasi Atau Tidak Berhubungan Dengan Kata Lain Dia Berdampak Pada Covariance Dari Error Antark Datanya Covariance Dari Kita Namakan Asumsi Autoparelasi Jadi Dimana Data Satu Dan Data Lain Data Sesungguh Lain 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 Ketika Kita Membahas Regresi Lebih Dari Satu Variable Bebas Regresi Beganda Itu Kita Temukan Dia Asumsi Multikoline Jadi Dimana Setiap Variable Bebas Tidak Berhubungan Namun Namun Dari Beberapa Asumsi Tadilah Terbangun Pelumpus Lumus Yang Kita Kita Bangun Dari Asumsi Ini Padahal Ini Baru Asumsi Belum Tentu Ada Kenyata Data Kita Mengenai Asumsi Ini Ada Pelagang Pelagaran Yang Menyebabkan Asumsi Ini Tidak Terpenuhi Ternyata Dia Tidak Memerskandastis Variasinya Tidak Tidak Maka Kita Namakan Kejadian Itu Terus Kederskandastis Jadi Kita Tentukan Data Kita Variasinya Tidak 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 Ternyata Data Sebelum Dan Sesudah Berhubungan Dengan Kenalian Covariance Anta Error Itu Kita Sebalik Melalui Maka Kita Namakan Pelagaran Itu Sebagai Autokorelasi Dan Non-multipolinear Pelagaran Asumsi Dinamakan Multipolinear Yang Kita Bahas Disini Adalah Pelagaran Asumsi Autokorelasi Sekarang Kita Masuk Ke Autokorelasi Oke Disini Kita Punya Satu Dua Tiga Autokorelasi Kita Punya Lima Topik Balasan Yang Yang Pertama Tentang Konsep Dan Definisi Autokorelasi Itu Sendiri Yang Kedua Penyebab Kenapa Terjadi Autokorelasi Ketiga Apa Konsekuensi Dari Terjadinya Autokorelasi Autokorelasi Ke Regresi Kita Keempat Cara Mengecek Apakah Di Regresi Kita Terjadi Autokorelasi Dan Yang Kelima Kalau Ternyata Terjadi Autokorelasi Dimana Cara Kita Mengatasinya Agar Asumsi Non Autokorelasi Itu Sendiri Bisa Kita Penuhi Di Dalam Regresi Sekarang Ke Definisi Kesem Dan Definisi Autokorelasi Itu Sebenarnya Seperti yang Saya Bilang Sebelumnya Autokorelasi Adalah Ketika Adanya Hubungan Antara Error Di Regresi Kita Nah Atakan Error Ini Bisa Error Antara Individu Atau Antara Data Dan Bisa Juga Error Antara Waktu Jadi Kalau Misal Data Kita Berdasarkan Waktunya Nah Itu Kalau Kita Regresikan Dan Kita Hitung Error Atau Resiburnya Dia Akan Berhubungan Dari Waktu Waktu Tapi Kalau Data Kita Cross Session Maka Pengambilan Sementer pertama Pengambilan Sementer kedua Pengambilan Sementer ketiga Itu Error Yang Berhubungan Jadi Bisa Antara Waktu Nah Ini Dengan Kata Lain Bisa Kita Tuliskan Covariance Antara Error Tidak Sama Dengan 0 Padahal Seharusnya Kalau Kita Melakukan Regresi Asumsi Yang Dibendiikan Covariance Sama Dengan 0 Tapi Karena Kita Membelas Peranggan Asumsi Namanya Autokorelasi Terjadi Autokorelasi Covariance Tidak 0 Antara Waktu Antara Data Di Data Nah Emang Kenapa Covariance Antara Error Efeknya Ini Kalau Kita Ingat Dulu Ada Matrix Variance Variance Dari Error Nah Dulu Matrix Kita Yang Yang Sigma Kuadrat Sigma Kuadrat Yang Lain Nol Terjadi Autokorelasi Maka Ini Tidak Ternyata Lagi Dia Ada Isinya Ada Nilainya Sebesar Covariance Antara Data Antara Error Nanti Akhirnya Diberi Taman Apa Nanti Bisa Dibuka Kembali Oke Nah Autokorelasi Ini Sering Ditemukan Di Data Time Series Jadi Saat Kita Data Kita Time Series Sering Kita Tentukan Autokorelasi Karena Apa Kalau Time Series Unit Sample Sama Dan Kita Survey Berkali-kali Di Waktu Yang Berbeda Jadi Unit Sample Sama Dan Kita Observasi Dia Di Waktu Yang Berbeda Nah Karena Jadi Sample Sama Maka Yang Dialami Individu Itu Di Waktu Yang Lalu Akan Mempengaruhi Waktu Yang Sekarang Dan Yang Dialami Yang Dialami Di Waktu Kemudian Misalnya Varianten Yang Kita Amati Pengeluaran Atau Konsumsi Nah Ketika Awal Bulan Misalnya Ketika Awal Bulan Seseorang Mengeluarkan Uang Yang Banyak Misalnya Kan Dia Pendapatannya Terbatas Kalau Awal Bulan Dia Mengeluarkan Uang Yang Banyak Maka Semakin Ke Akhir Secara Lalu Dia Mengurangi Konsumsi Jadi Konsumsi Awal Bulannya Mengurangi Konsumsi Konsumsi Di Hari Dikutnya Jadi Nilai Dari Variable Pengeluaran Itu Sediri Akan Berhubungan Akan Saling Mengaruhi Di Antropia Kalau kita Kalau kita Ini Juga Erot Itu Apa Ini Kita Punya Regresi Baris Tajiv Bank Pick j Erot Sedisi Antara Y Cap Telecom Dot Observasi Ace Awal Berhubungan Paling Tidak Z T backups Ini error 2 Ini error yang ketiga Ini error yang ketiga Oke Kalau misalnya data ini sampel, kita berani Ini resi 2 pertama Resi 2 ketiga Resi 2 ketiga Negatif ya Ketiga resi 2 ketiga negatif Terus ini resi 2 ketiga 4 Positif Resi 2 ke 5 Positifnya semakin besar Resi 2 ke 6 Positifnya semakin besar Nah, kalau resi 2 itu Kita plotkan sendiri Berdasarkan waktunya Karena data ini Kita ambil data dari waktu Pertama sampai ke 6 Kalau kita plotkan Resi 2 pertama itu kan negatif ya Resi 2 kan nilainya pasti Yang negatif dan yang positif itu kan Jumlahnya sama Dan kalau kita jumlahkan diambal Enggak jumlahnya sama Kalau kita jumlahkan diambal Residual pertama Negatif terbesar Residual kedua negatifnya Sebagai kecil Ketiga Negatifnya keempat Positif Nah Kalau kita plotkan resi 2 nya Kalau kita plotkan resi 2 nya Kita bicara mengenai sample Kita plotkan resi 2 nya Dia akan berpola Dia akan mungkin ketiga selurus Berpola Jadi ini mengindikasikan bahwa Data kita Ada Autokorelasi Selanjutnya Topik pembahasan kedua Apa sih yang menyebabkan Di data kita itu Pada autokorelasi Pertama Terjadinya Adanya itu Membangun waktu Atau inersia Apa maksudnya Maksudnya Hmm Data kita Data kita Bisa Membuat suatu pola Atau siklus Dari Nol positif Nol negatif Nol positif Jadi siklus yang berulang Karena Waktu Yang kedua Adanya kekepambakan Atau lag Bisa Di Explorasi sendiri Ketiga Adanya bias spesifikasi Bias spesifikasi model Apa maksudnya Model regresi Yang kita gunakan Itu Tidak sesuai Dengan Yang seharusnya Yang kita gunakan Maka disitu Akan terjadi bias spesifikasi Oke Penyebab Yang keempat Terjadinya Autokorelasi Di data kita adalah Ada Variable bebas X Kunci Dimana Variable itu Secara logika Seharusnya Seharusnya Model Yang benar Itu Y sama dengan Beta 0 Tambah beta 1 X1 Tambah beta 2 X2 Tambah Tapi Kita gak masukkan X2 Padahal X2 ini Variable kunci Jadi Model yang kita kerjakan itu Tanpa X2 Y sama dengan Beta 0 Plus Beta 1 X1 Plus Komponen R Y itu penting Maka Komponen yang seharusnya Komponen ini Yang saya ditar di atas Beta 2 X2 Plus Komponen error Epsilon T Akan masuk ke Komponen error Di model yang kita kerjakan Akan masuk ke VT Nah Karena X2 Adalah Variable kunci Yang sangat membuat Pengelaruh Ke Variable Kita Maka Komponen error VT Yang model yang kita kerjakan Yang kita salah Itu Bisa kita regresikan Terhadap X2 Jadi Bisa kita bikin model VT Beta 2 X2 Plus Komponen error Komponen error Eek Oke Dan Ternyata Dia similikan Jadi Komponen error Komponen error Kita bisa kita regresikan D Dengan x2 Misal Janya Kayaknya Dan Regresi Ini Similikan Artinya apa x2 Akan Apa k Artinya, penambahan X2 sebesar satu-satuan akan menembak kepoinan error Vt sebesar data 2. Dan ternyata ketika kita mempelotkan Vt-nya, ya ini kepoinan error di model kita yang salah, kita pelotkan dia terhadap waktu, dia akan berpola. Karena di dalam Vt itu sendiri tetap dapat komponen variabel X2 dan beta 2 ini. Sehingga Vt itu sendiri juga kita pelotkan, maka dia berpola. Nah, beta 2 di sini, beta 2 di regresi error ini, itu nanti akan kita lembarkan sebagai row. Yang kita nanti akan gunakan dia di uji, waktu website, dan cara mengatasinya. Tuh, jadi Vt dia akan berpola. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya, ada konsekuensi pada OLS. Konsekuensinya pada parameter di estimator OLS kita, B2, 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 yang rumusnya kita telah mengelak OLS, Nah, estimator kita, B0, B1, B2, dan seterusnya, itu tidak lagi efisien, tapi dia masih unbiased. Tapi dia tidak lagi efisien. Apa maksudnya tidak lagi efisien? Standard error-nya akan besar. Jadi, di sini, Sb1, dia akan besar. Dia akan besar. Daripada kalau tidak terjadi auto-reparasi. Nah, kalau, kalau, varies dari estimator kita bisa, efeknya apa? Efeknya, standard error-nya dia akan lebih besar. Kalau S-standard error semakin besar, apa efeknya? C-nya, atau selaku percayaan, ketika kita mengestimasi beta 1, secara selang dengan C-nya, dia akan selangnya semakin besar. Jadi, semakin tidak presisi. So, estimator kita. Yang kedua, konsekuensinya, MSC-nya akan mengandang asing-nya. Oke, bisa diekskosisi. Ketiga, C-nya, selaku percayaan ke filter interval, dan uji-uji, seperti uji T, uji L, uji versi L, diregresi kita tidak akan berlaku. Jadi, tidak akan bisa diperlukan. Nah, masalah ini, saya tidak akan membawa sepanjang. Bisa di eksplorasi sepanjang. Topik bahasa selanjutnya adalah, bagaimana sih cara mengecek auto-relasi? Di sini, kita diajarkan dua cara. Cara yang pertama, yaitu dengan cara visual. Yaitu dengan cara memplotkan residual terhadap waktu. Jadi, kan ada data. Kita bikin modelnya, terus model kita, terus kita rekasikan dulu. Lalu kita memplotkan residualnya, yaitu selisi antara ygap dengan y kita, dengan y data observasi. Kita polotkan residualnya terhadap waktu. Ingat ya, residual terhadap waktu. Bukan x sama y. Sebagus-bagus apapun x sama y, itu enggak berpengaruh ke residualnya. Nanti bisa saja x, y-nya itu ternyata kelihatan normal-normal saja. Tapi ternyata pas kita polotkan y-nya residualnya, ternyata dia berpengaruh. Nah, kita polotkan gini. Kalau misal, polot ID-nya itu berpengaruh. Maka, disitu ada indikasi terjadi auto-relasi. Misal, ini. Ternyata kita polotkan masih di luar-nya terhadap waktu. Dia ada pola gini. Hmm, apa ini? Pangkatnya itu kuat. Ya, misalnya. Kubisnis. Dia berpengaruh. Nah, ini mengindikasikan di regresi kita itu terjadi auto-relasi antar-relasi. Atau pola garis lurus. Dari negatif atau positif. Ini juga salah satu visualisasi yang menandakan bahwa regresi kita ada auto-relasi. dan ini, misal terjadi pola kuadratif. Ini juga menandakan di DBS kita, di belakang kita, ada auto-relasi. Nah, bagaimana yang menangkan auto-relasi? Dia polanya acat. Tidak berpola, ya. Dia acat. Tidak membentuk pola apa-apa. Ini juga kita keluarkan terhadap auto. Nah, ini yang non atau auto. Ini yang asumsi terhadap mengini. Yang kayak gini. Kalau yang saya cekan ini, berarti yang terjadi waktu pas. Nah, tapi kalau dilihat dari secara visualisasi itu kan beda-beda ya antara individu satu. Jadi, cara mengecek auto-relasi yang ini yang menolong 4 pola resi 2 antara batu. Tadi, kita udah bahas. Nah, itu cara visual. Sedangkan, setiap individu kan memiliki interpretasi masing-masing terhadap visual. Bukan saja dia menunggu dia berpola itu berpola. Dia menunggu dia berpola juga berpola. Nah, itu itu ada pengecekan yang valid secara statistik. Yaitu uji The Green Batson. Dia menunggu apakah di regresi kita itu di jadwal kita itu ada auto-relasi atau kita. Nah, bagaimana prosedurnya? Uji The Green Batson. Hipotesis ismalnya adalah Rho sebagian 0 atau dengan kata lain tidak ada auto-relasi. Dan hipotesis alunatifnya Rho belum besar dari 0. atau Rho pulang dari 0. Berarti kalau lebih besar dari 0. Dia menandakan ada auto-relasi positif. Kalau dia pulang dari 0. Berarti ada auto-relasi yang lain. Uji Dherbin Batson ini Uji Satu Arak. Jadi, kita hanya bisa menuliskan lebih besar dari 0. kurang dari 0. Untuk melihat apakah dia ada auto-relasi positif. Nah, apa itu Rho di sini? Rho di sini adalah parameter auto-relasi. seperti yang saya jelaskan tadi. Ini model kita. Model regresi kita. Misalnya kita sudah meregresikan dan meregresikan dengan model ini. Model sederhana. Satu, fadu, fadu, fadu. Ini sama dengan beta 0. plus beta 1. x1. plus. Nah, jika ada auto-relasi di residual kita, di error kita, maka akan terjadi. Maka, error kita bisa kita negresikan dengan variable lain. X2 bisa. PT sama dengan beta 2. X2 plus pemerintah nya. PT. Beta 2 di sini lah yang kita uji di sini. Ini kita namakan problem. Ini parameter dari operasi. di mana statistik ujinnya, statistik ujinnya, statistik ujinnya, darbin, durbin itunya, statistik ujinnya. Jadi, diuruskan sebagai segitu. Sigma, et-1, jadi residual, dikurangi residual sebelumnya, dikuadratkan. Kita jumlahkan dari T yang kedua sampai T per N. Serta tanya dari 1 sampai N. Jadi, kita selisihkan residual, maknanya kan pentingnya jadi 2. Berarti residual kedua dikurangi residual pertama, kita kuadratkan. Kita kuadrat dengan residual ketiga dibanding residual kedua, dikuadratkan. Kita aman dan segitu. Jadi, kuadrat dari selisih residual. Per sigma dari et-quadrat. Jadi, setiap residual kita kuadratkan, lalu kita sigma-kan. Kita jatuh. Kemudian, nilai statistik hitungnya. Lalu, bagaimana wilayah kritisnya, akan kita mengelola-lola? Kita mengelola-lola di tadi. Jadi, statistik hitung ini, D ini, dia range nilainya 0 sampai 4. Nilainya 0 sampai 4. ketika nilainya dia itu 0 sampai DL, ya ini batas bawahnya. DL ini bisa dilihat di tabel. DU juga bisa dilihat di tabel. Jadi, tabel jubilnya nanti ada N, terus alpha, sama DL, sama DT. N itu juga. Ketika statistik hitung kita, D kita, itu di antara 0 sampai DL, maka ada variasi positif. di regresi kita. Kalau nilainya di antara DL dan DU, maka belum bisa disimpulkan. Uji ini masih belum bisa mengikuti apakah ada relasi yang berbeda. Ada auto relasi yang berbeda. Kalau D kita itu di antara DU sampai 4. NIN DU, maka tidak ada auto relasi. Atau kemana auto relasi. kalau D kita ada di antara 4. NIN DU sampai 4. NIN DU, maka belum bisa disimpulkan. Jika D kita berada di 4. NIN DU sampai 4. Dia berarti ada paralasi 9. Ada auto paralasi 9. Jadi, ada 5. Ada 5. sekarang mari kita masuk ke contoh datanya. Di sini misal kita punya data kolomnya ada T yakni dia data keberapa urutan waktunya 1, 2, 3, sampai 20. Kita punya 20 data. T itu waktunya waktu pertama ke 23 itu ke 20. YT yakni variable responsenya XT variable bebasnya dan kita sediakan kolom ET nanti untuk residualnya. Nah, di sini kita mau ngecek apakah ada auto korelasi di data kita. Cara pertama tadi kan ada plot residual berarti kita harus meregresikan ini dulu. Y dan X nya dulu. Nah, di Excel aku pakai contoh Excel aja ya. Cara meregresikannya di data ada ini data analyze terus cari regresi di sini ada regresi oke nah inputkan Y nya Y nya sini sampai sini X nya sini sampai sini terus aku munculin di worksheet baru residual kita perlu residual nah nanti muncul hasilnya seperti ini multiple R ini adalah row atau koefisien korelasi R2 ini R2 nya determinasi adjusted R2 R2 yang adjusted SE observasi ada 20 sampel ini def nya 1 berarti dia punya 1 variable bebas benar residual 18 benar totalnya 1 benar oke ini persamaannya ini ya intercept koeficien min 1 ke 4 berarti artinya ini beta 0 eh beta 0 kita min 1 ke 4 ini beta eh B1 kita oke B1 dan disini kita munculin langsung residualnya kita kan tadi butuh memplot residualnya aku copy dulu residualnya ke aku kopas disini jadi kita regresikan dulu untuk mendapatkan residualnya residual kan Y cap main Y jadi Dx udah langsung muncul residualnya coba sekarang kita upload residual ini apakah plotnya menandakan dia berkorelasi atau kita pakai scatter plot jadi ini aja kita block residualnya aja tidak cukup dia sudah terurut sekarang kita lihat kalau kalau di plot ternyata terlihat berpolah ini naik disitu turun lagi turun terus naik lagi dan turun lagi kayak pangkat berapa ini ya 1 2 3 4 pangkat 4 dia berpola untuk para bola para bola oke nah untuk lebih meyakinkan kita ini benar berpola apa enggak benar auto korelasi apa enggak kita pakai uji uji yang tadi aku jelasin durbin red sebenarnya oke ini aku taruh samping nah untuk mencari statistik hitungnya tadi kan dia sama dengan sigma et min et min 1 kuadrat jadi kita selisihkan residual ini dengan residual sebelumnya ini sama dengan ini dikurangi residual sebelumnya kita cari selisihnya dulu masing-masing jadi ini nilai selisih residual dengan residual sebelumnya lalu kita kuadratkan dia selisihnya selisih residualnya kita kuadratkan oke lalu kita jumlahkan nah ini oke kita udah dapat pembilangnya ya ini sigma dari selisih residual kuadrat sekarang pembaginya tadi apa sigma dari residual kuadrat kita kuadratkan residuanya nah sekarang tadi untuk penyebutnya kan sigma residual kuadrat oke disini residualnya kita kuadratin lalu kita sigma makan semua residuanya sekarang kita udah dapat penyebut sama pembilangnya jadi udah muncul data kita ada 20 P-1 ini maksudnya parameter P-1 karena kita hanya ada satu variable bebas parameternya kan hanya beta 0 sama beta 1 berarti P-1 nya 2 min 1 yakni 1 berbedanya tadi ini sigma selisih residual kuadrat per sigma residual kuadrat ternyata kita temukan statistik uji statistik hitungnya 0,7 nah apakah 0,7 ini dia termasuk di daerah tolak H0 yakni daerah auto-korelasi atau daerah non-auto-korelasi nah kita perlu melihat tabelnya sekarang kita tulis DL lower point nya sama DL nah ini kita lihat di tabel tabel Durbin Watson ingat ya N nya 20 P-min 1 nya 1 sekarang kita buka tabelnya nah tabel Durbin Watson ini kita disini punya tabel yang alphanya 5% disini disediakan K1 2 3 4 5 N nya sampelnya 6 sampai berapa ini berapa sampai ini 1 K nya 1 jumlah variable bebas kita 1 sekarang kita lihat berapa DL dan DU untuk uji kita K nya 1 N nya 20 disini bisa dilihat DL nya adalah 1,2 dan DU nya 1,41 sekarang kita input titik ini di action kita oke DL nya 1,2 DU nya 1,41 dan sebelumnya kita sudah menghitung statistik hitung D nya ya ini sebesar 0,8 nah karena statistik hitung kita D nya itu sebesar 0,8 dan dia kurang dari DL 1,2 maka keputusannya seperti daerah kritis yang udah kita bahas sebelumnya maka keputusannya dia tolak hangel artinya ada auto korelasi positif di regresi kita ya jadi di regresi ini secara statistik secara dengan tingkat signifikansi 5% kita menyimpulkan bahwa ada korelasi auto korelasi positif di regresi kita oke cara mengatas yang pertama adalah apa tadi ya ini dengan cara menambahkan variable X baru dimana variable ini secara logika dia berhubungan erat dengan variable Y kita nah misal di soal yang tadi di masalah kita yang sebelumnya ya ini ada data 20 data yang tadi ada variable Y dan X dan kita tambahkan variable baru ya ini X2 ini variable baru kita nah kita angkat variable ini itu dia berhubungan erat dengan variable Y kita setelah kita tambahkan sekarang kita regresikan ulang dia kita ganti model kita ya ini yang sebelumnya regresi kita modelnya linear sederhana sekarang kita ganti jadi linear berganda dengan 2 variable bebas ditambah X2 ini tadi caranya ini saya contohkan dengan Excel seperti kemarin kita regresikan ya data analisis lalu pilih regresi ok ini ini untuk edit video y nya kan sudah kita input ya tadi sudah kita block Y nya X nya sudah kita block disini dua kolom lalu gak perlu gak perlu gak perlu kita tampilin di worksheet baru dan kita perlu residual nya untuk nanti kita uji dan kita block ya ok dan muncul seperti kemarin R kuadrat R square nya adjusted R square tercih kebas 2 ya benar soalnya variable X kita ada 2 lalu disini menghasilkan B0 nya min 32 B1 nya 0,08 B2 nya 0,5 dan kita lihat B value nya ternyata ketiga estimator kita signifikan artinya kedua variable X ini signifikan mempengaruhi variable Y kita sekarang kita plotkan residual nya coba disini langsung muncul residual nya ada 20 residual ya residual kemarin kan Y cap min Y coba sekarang kita plotkan residual ini berdasarkan waktunya kita skaterkan aja dan terlihat seperti ini nah di data yang sebelumnya itu kan plot residual kita kan kelihatan berpola ya dan ini sekarang kita coba atasi dengan cara menambah satu variable X baru di model kita kita nembak ke model dan kita lihat residual nya disini seperti terlihat udah berantakan ya nanti ada pola apa enggak nah karena ini metode visual kalau kita plotkan jadi setiap orang interpretasinya bisa beda-beda sekarang kita uji residual ini dengan uji durbin kita copy residual nya kita masukkan ke perhitungan yang tadi perhitungan statistik uji residual nya kita input disini ya lalu untuk perhitungan statistik uji d turbin yang menjadi pembilang adalah sigma residual sigma selisih dari residual kuadrat jadi residual kedua kita selisihkan dengan residual pertama dan begitu selanjutnya lalu selisih itu kita kuadratkan dan begitu selanjutnya lalu kita jumlahkan selisih kuadrat tadi disini kita udah dapat sigma dari selisih residual kuadrat udah dapat pembilang dari statistiknya kemarin kan lalu penyebutnya kemarin tadi penyebutnya adalah sigma residual kuadrat jadi residual ini kita kuadratkan setiap residualnya lalu kita jumlahkan yang bawa sendiri ini jumlahnya oke sudah ketemu statistik statistik hitung D nya ketemu 2,3 ya ini pembagian dari sigma selisih residual kuadrat dengan sigma residual kuadrat ketemu sekarang nilainya 2,3 kan sebelumnya tadi kan nilainya 0,8 ya dia tolak H0 dia ada autokorealasi positif dan ternyata setelah kita masukkan variable baru X2 dan modelnya kita ganti menjadi linear berganda dengan dua variable bebas statistik uji berubah statistik uji durbinnya nilainya berubah menjadi 2,3 oke dan dengan n yang sama p-1 nya berubah ya karena variable bebas kita ada 2 p-1 nya jadi 2 sekarang kita lihat ke tabel berarti ini tabel kita butuh yang K nya 2 berarti di kolom ini kedua kolom ini ada DL dan DL dan jumlah sampel kita adalah 20 berarti di sini ya di sini ya 1,1 sama 1,5 mana kursornya oke 1,1 sama 1,5 1,1 1,5 nah ternyata nilai dari D kita 2,3 itu di atas DU apa artinya belum tentu ya belum tentu kita perlu menghitung 4 min DL dan 4 min DU nya kita hitung 4 min DL 2,9 lalu kita hitung 4 min DU 2,5 nilai D kita 2,3 itu di atas DU 1,5 dan di bawah 4 min DU 2,5 artinya apa artinya gagal keputusan yang kita ambil dia gagal telah hal artinya tidak ada auto korelasi di regresi kita yang kali ini dengan penambahan satu variable bebas ini jadi di contoh ini kita sudah membuktikan bahwa penambahan suatu variable baru itu bisa mengatasi auto korelasi nah sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya mengecek ada tidaknya auto korelasi di regresi kita dan kita tadi sudah ke contoh ada data kita sudah plotkan dia ternyata ada polanya dan kita uji 2B yang ternyata keputusannya kalau anak-anak ada auto korelasi positif jika kita menemukan data demikian atau jika kita meregresikan data itu sudah ditemukan adanya auto korelasi di regresi kita apa yang harus kita lakukan selanjutnya yang kita lakukan selanjutnya yang kita lakukan selanjutnya adalah kita atasi berapa bagaimana cara menatisinya disini ada beberapa cara 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 yang pertama yang bisa kita lakukan adalah tambahkan variable X kunci maksudnya apa kunci tambahkan variable bebas X yang lain yang di luar model kita dimana secara logika variable X itu berhubungan dengan variable Y lalu setelah kita tambahkan kita ubah model kita dengan model baru yang ada X baru ini dan kita regresikan kebanyakan jika variable X baru kita itu memang benar-benar variable kunci kita masukkan ke regresi baru kita maka auto korelasi biasanya bisa teratas kalau kita uji durbinya regresi baru ini kita uji durbinya dia keputusannya akan tidak ada ada asing lagi di regresi kita misalnya kita sudah menambahkan variasi baru ya sekarang mari kita catatkan saya catatkan yang cara mengatasi variable X kecil gimana tadi tadi adalah langkah pertama untuk mengatasi auto korelasi dengan menambahkan variable X2 tadi ya jadi regresi berganda kita yang baru yang ada X2 nya sudah tidak ada auto korelasi bagaimana ternyata kalau kita tambahkan variable variable lain itu dan ternyata tetap ada auto korelasi ada cara mengatasi selanjutnya yaitu dengan cara transformasi variable jadi variable X dan Y kita transformasikan nah di transformasi variable ini sendiri sebenarnya ada banyak cara ada banyak jenis transformasi disana tapi yang yang kita bahas disini yang akan saya bahas disini ada general lezgada ada yang general difference dia pembeda aku dia transformasi variable yang kedua ada transformasi kembangan bangka yang ketiga ada yang akan saya bahas bagaimana cara transformasi variable kedua transformasi ini sekarang kita menuju yang transformasi variable yang general yang general difference misal regresi model kita adalah ini ini regresi model kita Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X 1 plus error ini model kita dan ternyata ketika kita regresikan data kita dengan model ini ditemukan auto-relasi sehingga kita bisa mengatasinya terus kita coba transformasi variable general method dan general ini dia men-transformasi ke y dan x jadi y bintang dan x bintang jadi y bintang ini adalah variable y baru y hasil transformasi dari variable y yang lama dimana y bintang adalah y min rho dikali y sebelumnya yt bintang adalah yt ini y yang lama dikurangi rho dikali yt-1 yt-1 ini adalah data y sebelumnya dan begitu juga x bintang atau x barunya jadi x baru sama dengan x lama dikurang kiri dari x lama sebelumnya jadi kita transformasikan semua y lama dan x lama kita menjadi y baru dan x baru dengan lulus ini lalu ditemukanlah model kita dapatkan model baru masalahnya disini rho itu apa rho itu nilainya berapa untuk metode general ini rho nya di estimasi kita estimasi berapa rho kan antara min 1 sama 1 atau bisa di asumsikan sama dengan 1 jadi rho kita asumsikan sama dengan 1 masukin aja x ini rho nya 1 atau 1 jadi y baru kita adalah y lama dikurangi y lama sebelumnya karena rho nya 1 gak ada x nya juga x baru sama dengan x lama dikurangi x lama sebelumnya kita transformasikan semua lalu kita regresikan y baru dan x baru lagi begitu metode dh2 sama transformasi variabre juga dia hampir mirip dengan metode general ini jadi metode forkant forkant bedanya apa kalau di general nilai rho itu kita estimasi sendiri atau kita asumsikan 1 kita estimasi sendiri itu kita maksudnya rho ini kira-kira 6,5 6,6 tapi kalau forkant ini rho nya di estimasi dengan rumus yang lirunya di estimasi dengan R dimana R adalah sigma residual dikali residual sebelumnya per sigma residual sebelumnya water jadi kan model apa kita yang apa kan kita regresikan dia terus kita dapet residual yang ternyata agak mengatasi terus kita ingin mengatasinya lalu kita dapetkan residual nya kita hitung kita gunakan dia untuk menghitung F dimana R ini akan menyesimasi rho dan rho ini kita gunakan untuk mentransformasi Y lama dan X lama menjadi Y baru dan X baru dengan metode forkant forkant ini nah Y baru dan X baru lalu kita uji dia apakah ada auto-korelasi atau tidak kalau ternyata setelah kita transformasi dia masih ada auto-korelasi maka metode forkant ini bisa digunakan lagi kita transformasi lagi variable Y baru dan X baru menjadi Y yang lebih baru dan X yang lebih baru dengan metode ini rho nya kita estimasi lagi dengan residual yang baru nanti ketemu rho yang baru lagi sampai metode transformasi ini bisa diluping sampai kita mendapatkan regresi yang sudah tidak berauto variasi sekarang kita masuk ke contoh mengatasi dengan metode transformasi dari data dari data sebelumnya disini saya akan mencontohkan cara mengatasi auto-korelasi dengan metode yang langsung aja yang ketiga tadi yang kita bahas dengan transformasi clock run or cut ini data yang tadi yang masih ada auto-korelasi ada 20 data ada variable y variable x dan kita tadi udah meregresikan ini yang berauto-korelasi yang durbinnya dan kita dapatkan residualnya segiap langkah pertama untuk melakukan transformasi dengan metode clock run or cut or cut ini kita estimasi dulu nilai rho nya ya ini dengan R dimana R tadi rumusnya apa rumusnya adalah sigma dari residual dikali residual sebelumnya per sigma dari residual sebelumnya kuadrat sigma residual sebelumnya kuadrat oke nah kita hitung dulu satu persatu biar mudah residual dikali residual sebelumnya mulainya dari residual kedua ya kita gali kita gali perkalian itu kebintang ini residual sebelumnya dan begitu juga seterusnya sampai ke 20 datanya lalu residual sebelumnya kuadrat jadi untuk data kedua residual sebelumnya kuadrat residual pertama kita kuadratin oke kita 0 0 belum dikuadrat kuadrat masih 0 salah input di 26 itu yang mana residual sebelumnya ini di 2 kuadrat oke dan begitu seterusnya sampai data ke 20 lalu kita sigma sigmakan masing-masing tadi yang residual dikali residual sebelumnya kita sigma dan yang ini kita sigma juga residual t-min 1 kuadrat oke kita dapat kedua angka ini R R nilainya adalah sebesar sigma residual dikali residual sebelumnya per sigma dari residual t-min 1 kuadrat disini kita estimasi nilai R dengan R yaitu 0,6 baru setelah kita mengestimasi row kita bisa mentransformasi variable y dan x gimana cara mentransformasinya seperti yang kita bahas tadi kita bikin data baru disini disebelah kanan ini data isinya data hasil transformasi sebelumnya ada 20 disini kita siapkan 19 karena nanti pasti bakal tereduksi satu data disini ada y baru x baru residual baru ini yang baru-baru semua ini y bintang x bintang tapi aku aku gak nambahin bintangnya y bintang y baru adalah apa tadi y baru pertama adalah y lama kedua dikurangi R aku kunci R yang dikalikan dengan y lama pertama ya benar jadi kita udah berhasil menemukan y bintang atau y baru yang pertama dan begitu seterusnya aku langsung jadi ini y bintang kita atau y baru kita ketemu y transformasi lalu x nya sama analog x bintang atau x baru adalah x baru pertama adalah x lama kedua dikurangi R yang dikalikan dengan x lama pertama dan begitu juga seterusnya untuk x baru kedua ketiga analog udah ketemu inilah y dan x baru kita lalu kita regresikan ini dan nanti kita cek apakah masih ada autokorelasi di data hasil transformasi kita caranya sama kayak tadi data data analyze regression sekarang pilih y nya y 19 data x nya kita pakai x baru jadi disini yang kita regresikan adalah y baru dan x barunya dengan regresi linear sederhana karena variable x nya 1 dan kita butuh residual nya kita jentang oke oke dan muncul demikian oke multiple r ini adalah koefisien korelasi antar 2 variable antara u dan x r square ini koefisien determinasi kalau mas 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 model ini berarti udah bagus banget r square adjusted oke ok ok bebas regression 1 ya benar soalnya variable bebas kita cuma 1 oke total 18 kdf oke sekarang kita lihat keefisien nya b0 nya ketemu min 0,39 b1 nya ketemu 0,1 dan kita lihat p-value nya kedua p-value ini kurang dari 5% artinya apa b0 dan b1 nya signifikan tidak sama dengan 0 b1 nya signifikan tidak sama dengan 0 artinya apa variable x baru kita itu sangat berpengaruh ke variable y ke nilai variable y oke kita sekarang perlu residual sekarang coba mari kita plot residual dari regresi baru ini apakah masih ada autokorelasi disini kita cek pakai visual dulu pakai bagus oke apakah disini masih ada pola bawa atas atas bawa atas atas bawa 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 atas 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 kok kelihatannya masih ada pola ya nah untuk mengeceknya apakah ini benar berpola atau ini benar ada autokorelasi tangga validnya mari kita pakai uji durbin watson seperti sebelumnya kita copy residualnya ke data kita mana data kita jauh sekali mana tadi ya eh dimana tadi oh ini oke disini ya residualnya kita paste disini kita udah siapkan kolomnya ada 19 residual bener lalu uji durbin seperti biasa kita hitung selisih residualnya dengan residual sebelumnya untuk setiap data lalu kita kuadratkan dia selisih itu kita kuadratkan oke untuk semua data dan kita sigma kan sum oke lalu kita butuh residual kuadratnya residual tiap data kita kuadratin oke lalu kita sigma kan kita totalkan sum oke kita udah ketemu sum dari n nya jadi 19 p minus 1 nya tetap 1 karena variable x kita cuma 1 nah nilai statistik hitung d nya tadi adalah sigma dari selisih residual kuadrat dibagi dengan sigma dari residual kuadrat ketemu berapa 1,6 oke sekarang kita lihat apakah titik d hitung ini akan membawa kita ke keputusan tolak H0 atau terima H0 sekarang kita cek di tabel Durbin Watson ingat ya n nya jadi 19 dan k nya jadi 1 oke sekarang kita lihat kita k nya 1 n nya 19 oke ini ya ketemu ya 1,18 dan 1,4 dl nya 1,18 du nya 1,4 oke kita tuliskan 1, 1,8 berapa 1,8 1,8 du nya 1,4 oke nah setelah kita lihat coba kita hitung 4 min du nya biar lebih lebih meyakinkan ya 4 min du 4 min du 4 min du 4 min du oke kita punya 4 titik kritis ini nah statistik hitung 1,6 1,6 berada di atas du kita 1,4 dan di bawah 4 min du 2,6 artinya apa artinya dengan pengujian Durbin Watson maka diambil keputusan gagal tolak H0 yang artinya tidak ada auto korelasi di regresi baru kita yakni regresi dengan X dan Y yang baru X dan Y hasil transformasi jadi disini kita telah membuktikan bahwa dengan transformasi yakni metode Cochran itu dia bisa mengatasi masalah auto korelasi ini contoh kita ternyata hanya sekali transformasi saja sudah berhasil jadi ya gitu selamat menikmati selamat menikmati